Pada video sebelumnya kita sudah berhasil mendownload spelt di dalam direktori komputer kita Nah berikut ini adalah kerangka kerja yang telah di generate oleh dgit Ada beberapa folder dan beberapa file Nah silakan teman-teman coba buka text editor lalu kita drag folder projectnya ke dalam halaman editornya Saya gunakan sublime text, teman-teman tinggal sesuaikan mau pakai kode editor apa Nah disini teman-teman sudah bisa melihat struktur atau kerangka kerja dari spelt Cukup sederhana, nah disini kita akan coba menjalankan aplikasi spelt Bagaimana caranya? Silakan buka git base atau terminal Terus kita arahkan ke folder basic spelt, kita ganti directory aktifnya menggunakan cd Lalu spasi lokasi dari folder project speltnya Saya drag foldernya ke terminal, nanti dia akan arahkan secara otomatis Kalau teman-teman pakai git base ya, intinya disesuaikan lokasinya Bisa saja berbeda lokasi saya dengan lokasi teman-teman Saya taruh di dalam htdocs, saya akan ubah directorynya, kita enter Sekarang directorynya sudah aktif, kita sudah berada di dalam project speltnya Nah sebelum kita menjalankan, kita harus menuliskan perintah npm spasi install Jadi perintah ini harus dijalankan dulu, di enter Karena nanti npm akan mendownload semua dependencies yang diperlukan Jadi ditunggu saja sampai prosesnya selesai Dan pastikan internet yang teman-teman miliki jalan agar tidak terjadi error Nah intinya yang npm download adalah package yang namanya rollup live reload Serta framework spelt itu sendiri dan lain sebagainya Nah teman-teman bisa lihat di bagian package.json Ini adalah dependencies yang di download sama npm Dan ini package yang kita butuhkan dalam membangun aplikasi menggunakan spelt Nah setelah kita download, kita bisa tuliskan npm run dev Untuk menjalankan project spelt ke halaman browser Nah kalau sudah berhasil seperti ini, kita akses lokal dengan menjalankan localhost pada port 5000 Teman-teman bisa buka browsernya, ketik localhost.25000 Dan ini adalah tampilan project spelt program hello world Jadi ini adalah tampilan dari spelt program hello world yang berhasil kita generate melalui tools dgit Intinya ketika teman-teman menjalankan npm run dev, dia melakukan build dan compile kode dari spelt menjadi satu javascript yang telah dibundle Jadi sebenarnya kalau teman-teman buka folder public, ada folder build disini Nah sebelumnya tidak ada folder build, ketika kita jalankan npm run dev, maka ada folder build Ini adalah proses kompilasi dari speltnya menggunakan roll up, lalu dibundle menjadi satu js dan diintegrasikan ke atml Itu yang dilakukan sama npm run dev, sedangkan perintah npm install dia akan mendownload dan menginstall package-package yang ada di dalam dependencies Dan dia akan memasukkan package ini ke dalam folder node modules Jadi node modules ini yang tadinya tidak ada, ketika kita npm install, maka package tersebut akan tersimpan ke dalam satu folder namanya node module Nah ini adalah modul-modul yang telah npm download berdasarkan catatan yang ada di dalam package.json Jadi itu dia cara kita menjalankan dan build project spelt Terima kasih